Halo teman-semuanya, kembali sama aku Mabros di video atau series MSM. MSM apa tuh bang? MSM tuh singkatan dari Mabros Showcase Mode guys. Jadi guys, hari ini aku mau kasih tau kalian suatu mode yang lagi happening banget. Kalian tau happening kenapa? Karena mode ini tuh bener-bener persis atau ya hampir mirip sama mode di Bapak OSMP guys. Dan kalian pasti penasaran banget kan gimana bentukan dari mode ini guys. Jadi guys, tanpa basa-basi, kalian nonton intronya dulu guys. Let's go! Jadi guys, pertama-tama aku mau kasih tau kalian dulu kalau nama mode ini adalah New Default Plus versi 1.38. Dan mode ini bisa kalian mainin di Minecraft versi 1.16.2 sampai 1.16.5 guys. Jadi kalau kalian mau mainin mode ini, kalian wajib download Minecraft versi tersebut guys. Jadi guys, pertama-tama aku mau kasih tau ke kalian dulu kalau referensi aku bikin video ini adalah adalah dari channel yang bernama Fadi Lesmana guys. Ya, kemungkinan sih dia adalah orang pertama yang showcase map ini dari Indonesia. Ya, kemungkinan besar sih guys. Jadi guys, kalau kalian juga pengen nonton review dari dia, ya langsung mampir aja di channelnya. Linknya bakal aku taruh di deskripsi guys. Jadi guys, aku sekarang mau kasih tau kalian hal-hal apa saja yang ada di resource pack kali ini guys. Oke, sekarang kita bakal buka chestnya. Dan di dalam chest ini udah aku isi dengan banyak senjata guys. Dan semua senjata ini adalah mode, tapi mode ini tuh cuman kayak ganti bentukannya. Tapi dari efek-efek segala macem tuh bener-bener gak ada lama sekali yang berubah guys. Jadi guys, misalkan ini ada pedang, Christmas, Great Sword, dan juga Heart Stealer. Pencuri hati guys. Kocok juga namanya. Jadi guys, dengan adanya mode ini, aku tuh bener-bener berasa lagi ada di Bapak KSMP guys. Dan ini keren banget sih. Kalian lihat di sebelah kanan itu, kayak berganti-ganti warna gitu ya. Kadang merah terang, kadang merah gelap gitu. Nah, itu keren banget. Dan ini juga sama, kayak ada kroma-kromanya gitu. Nah, kayak apa ya? Kayak merahnya tuh berjalan gitu ya. Jadi guys, cara dapetin sword ini tuh gak segampang kalian search di search item ini. Misalkan coba ya, kita cari Christmas. Nah, Christmas tuh gak ada ya guys. Jadi guys, aku sekarang mau kasih tau kalian, gimana cara dapetin pedang ini guys. Jadi, pertama-tama, kalian harus cari di combat. Kalian pencet aja. Lalu, kalian coba ambil diamond sword. Lalu, diamond sword ini, kalian ubah namanya di enfield ini guys. Lalu, kalian taruh di sini. Lalu, kalian pencet CTRL-A. Itu kayak select semuanya. Lalu, kalian delete. Nah, kalian delete. Lalu, kalian rename pedangnya ini dengan nama Frost Diamond. Eh, Frost Slayer guys, maksud aku ya. Dan perlu diingat guys, dalam penggantian nama ini, kalian harus menggunakan huruf besar di setiap awal kata guys. Nah, kayak gini. Dan pedangnya berubah menjadi Frost Slayer. Dan ini keren banget guys, serius ya. Itu udah kayak di Yakuza-Yakuza gitu guys. Eh, bukan Yakuza ya. Kayak di apa namanya ya? Samurai X. Iya guys, kita kayak di Samurai X ya. Cium-cium-cium. Wih, keren banget sih. Nah guys, sekarang aku bakal kasih lihat kalian contoh pedang-pedang yang ada di mod ini guys. Ini guys, contoh pedang biasa ya. Lalu, kita juga bisa ganti namanya menjadi Cutlass. Cutlass ya. Dan pedangnya bakal berbentuk seperti parang gini guys. Seperti panjang gini ya. Lalu, kita juga bisa mengganti namanya menjadi Dagger. Dan Dagger ini tuh seperti menjadi apa ya ngomongnya? Seperti menjadi pisau dapur kali ya ngomongnya. Iya guys, pisau kecil gini ya. Lalu, selain bentukan pedang atau pisau, kita juga bisa mengubah Diamond Sword kita menjadi bentuk Gauntlet atau sarung tangan ini guys. Dan sarung tangannya keren banget gak sih guys? Kayak nyala-nyala gitu. Jadi kayak lampu gak sih guys? Dan aku tahu guys, kalian pasti bingung gimana kita tahu nama dari senjata-senjata itu. Dan di kolom deskripsi juga guys, aku bakal kasih link juga guys. Bonus buat kalian ya. Kalian bisa copy and paste ya. Oke guys, setelah kalian copy, sekarang kalian tinggal paste. Jadi kalian tinggal pencet CTRL plus V. Lalu kalian pencet, kalian enter aja, kalian tunggu. Dan nanti kalian bakal dibawa ke website firstforge.com guys. Lalu nanti kalian scroll aja ke bawah, sampai kalian bisa lihat additional features are added when using Optifine. Oh iya guys, BTW dalam pemakaian mode ini, kalian harus menggunakan mode yang namanya Optifine ya guys. Nanti kalau gak pakai Optifine, resource packnya gak bakal keload guys. Atau gak bakal muncul ya. Jadi percuma banget kalau kalian udah download, kalian udah masukin resource pack mode ini, tapi kalian belum masukin Optifine. Itu gak bakal bisa bekerja ya mode-nya. Jadi kalian disarankan untuk download Optifine-nya dulu ya. Lalu kalian pencet aja. Lalu kalian lihat aja, disini ada wiki for unveil names. Lalu kalian pencet, udah disediain website-nya disini. Lalu kalian pencet, dan kalian pencet lagi. Lalu disini kalian akan diberikan seluruh nama-nama dari sword guys. Lalu nanti kalian tinggal copy, habis itu kalian ke Minecraft-nya. Lalu kalian tinggal ke sini, lalu kalian taruh diamond sword-nya, CTRL, CTRV. Lalu kita mendapatkan broad sword. Nah segampang itu sih guys. Ya gampang banget kan guys, makanya nanti kalian coba sendiri, dan kalian pasti bakal kira wow-wow guys. Oke guys, jangan kalian kira, kalau di resource pack ini, cuma ada namanya sword, 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 dan sword. Tapi di mod atau di resource pack ini, ada yang namanya berbagai macam armor. Kalian penasaran? Let's go guys, kita cek ya. BTW guys, disini aku udah siapin 6 armor, dan armor ini ada berbagai macam. Gak cuma 6 doang, tapi ada 20 armor lebih guys. Jadi, kalau kalian penasaran, 20-20-nya itu kayak gimana, jadi kalian bisa langsung cek di website yang tadi ya. Jadi guys, sekarang kita bakal coba untuk melihat atau meneliti armor-armor ini ya. Jadi, mulai dari mana ya? Mulai dari sini, jujur kalau armor ini, mungkin aku belum pernah lihat, atau emang gak ada di sunset SMP. Eh, maksudnya bapak kok SMP. Jadi, misalkan kalau kalian tahu, ini biasa yang pakai siapa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, abis itu yang kedua, ada ini guys, siapa yang gak tahu ya kan? Ini adalah baju, atau armor, yang biasa dipakai oleh, Cham Kevin, Syero Sipid, Nevin Gaming, Alvin, apa, Vince Alvin, dan lain-lain guys. Ini adalah baju kebanggaan ko ya guys. Karena aku bener-bener ngefans sama mereka guys. Oh my god. Lalu, di sini, aku cuma tahu, yang sering pakai baju ini adalah, Kitsune-chan ya kan? Kalian tahu kan guys, Kitsune siapa? Pasti tahulah ya guys. Gak mungkin kalian gak tahu. Abis itu, di sini armor keempat, aku tahu, ini yang biasa pakai siapa? Yang biasa pakai ini adalah, anak buah pagee, misalkan ada Saryu, dan juga, aku lupa, siapa namanya? Aku lupa, serius guys, apa Kitsune juga ya? Mungkin Kitsune juga sih. Berarti, ini yang biasa dipakai, Kitsune sama Saryu ya guys. Lalu, di sini adalah, baju pagee em. Eh, bukan baju pagee em sih. Bukan, bukan guys. Baju pagee em itu yang mana ya? Oh, iya, kayaknya aku lupa taruh deh teman-teman ya. Atau ini ya? Coba kita pasiin. Oh iya guys, aku lupa masukin. Astaga. Berarti, baju pagee em bakal kita pakai aja lah ya. Gak bakal kita pajang, tapi bakal kita pakai. Karena pagee em adalah seorang raja dan mabros ingin menjadi seorang raja guys. Oh my god. Coba ya, kita pakai. Dua, tiga. Oke, wih, iya guys. Ini bener nih guys, yang biasa dipakai sama pagee em. Gila, ternyata keren banget ya. Ini tinggal ditambahin enchancement-enchancement, jadi bener-bener mirip pagee em guys. Dan guys, yang terakhir adalah baju terserem disini, yaitu adalah baju spider. Bisa disebut sini, spider armor ya. Kalau dibapak SMT sih, aku gak yakin ada ini, soalnya tuh, aku bener-bener jarang ya. Lihat, ada armor kayak gini, ataupun, bahkan gak pernah sama sekali. Oke guys, sekarang kita bakal coba, baju yang ada di belakang kita ya. Dan kita lihat, apakah baju ini cocok sama kita? Oh my god, aku bener-bener, pengen banget, memakai baju ini ya. Oke, kita pake, kepalanya, lalu kita ambil celananya, kita pake leggingsnya, kita pake sepatu, kita pake chest plate-nya, kita pake, wuuu, keren banget guys, oh my god, oh my god, keren banget. Dan kita sekarang punya auman segala. Auuu, gak nyampe guys suara aku guys, maaf ya guys, suara aku gak kayak cam Kevin guys, soalnya suara cam Kevin tuh, bener-bener unik guys. Btw guys, aku mau kasih tau kalian, kalau resource pack ini, belum jadi guys. Bukan belum jadi sih, ini kayak belum fix official jadi. Ini masih kayak dalam proses pembuatan lah ya. Bisa kalian lihat, aku gak tau, ini cuman perasaanku atau apa, tapi coba ya, kita bakal pake baju-baju ini, dan kalian lihat guys, apa yang bakal terjadi, kalau aku pake full set ini ya. Coba, kita pake, kita pake, kita pake, kita pake. Dan kalian lihat guys, kalian lihat guys, itu sepatunya gak nutupin pake kita loh. Jadi guys, kalau buat bug sih, ya cuman itu doang sih guys, masalah sepatu ya. Tapi gak berdampak besar juga sih, buat gameplay. Soalnya kan gak ada efek sampingnya ya. Paling cuman gak terlihat enak juga guys. Masa sepatunya aja di dengkul? Oh iya guys, aku lupa kasih tau kalian, kalau, tools-tools yang bisa dibikin, atau kita rakit, bukan hanya, sword guys, tapi kita bisa rakit yang namanya, bow juga. Dan disini aku memegang yang namanya, heartbreaker, penghancur hati guys. Dan coba kita tembak, apakah panah ini jauh lebih cepat? Hmm, sepertinya tidak sih guys. Soalnya bau yang lain juga, mirip-miripnya gitu. Kecepatan dan damage-nya. Mode ini juga menyediakan namanya, pickaxe, pickaxe yang wow guys. Kalian lihat, pickaxe-nya kan keren banget ya kan? Oke guys, mungkin segini dulu aja kalian review mode kali ini. Jadi guys, kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa buat kalian like. Dan juga, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa buat subscribe. Dan juga guys, aku mau kasih saran ke kalian, kalau kalian ketagihan sama video-video sama bros, jangan lupa buat kalian, nyalain lonceng notifikasinya guys. Biar kalian mendapatkan notifikasi setiap aku, upload video baru, ataupun lagi live streaming guys. Jadi guys, thank you for watching, see you next time and, bye-bye. Wah, bet ya guys, semua link yang berhubungan dengan video kali ini, bakal aku taruh di deskripsi guys. Kemudian di download link, ataupun website-nya, bakal aku taruh di deskripsi guys. Bye-bye. Einen, bye-bye. 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 Terima kasih.